Eh eh bos, siapa tuh lagi asik main bola? Asik banget pula mainnya, jagoan nih kayaknya. Lagi siap-siap menyambut piala dunia ya mas? Oh ternyata dia adalah Habib Arifadila bos. Fans berat sepak bola nasional pasti kenal nih. Yes, Habib dulu menempati posisi winger alias gelandang sayap di timnas Indonesia. Bersama timnya, ia juga pernah menyabat posisi runner-up dalam AFF 16 Championship dan juara 3 Gothenburg di Sweden. Mantap! Tapi itu dulu bos, sekarang Habib menekuni profesi yang sama sekali berbeda. Yaitu berbisnis budidaya ikan nila dan ikan air tawar lainnya di sungai. Bukan di kolam ya, melainkan benar-benar di badan sungai. Wah, unik banget ya! Halo bos, perkenalkan nama saya Habib Arifadila. Saya adalah mantan pemain timnas tahun 2013. Yang sekarang menggeluti dunia bisnis budidaya ikan. Siapa sangka cuanya sangat menggiurkan loh bos. Habib kayaknya paham benar nih bos, bisnis ikan air tawar sangat menjanjikan, termasuk ikan nila. Ikan ini jadi favorit karena rasanya enak, gizinya cakep dan harganya murah. Mau dimasak apa aja, pasti enak deh karena gak amis. Jadi rice bowl boleh, digoreng hayuk, dibakar enak, dimangut pun gak kalah lezat. Ini dia yang membuat Habib mantap membudidayakan nila dengan modal yang terbilang murah meriah bos. Habib makin yakin banting setir karena saat pandemi melanda, liga timnas dihentikan bos. Habib pun dipaksa keadaan memutar otak agar bisa bertahan di tengah pandemi. Ikan nila pun dipilihnya. Kalau segi keuntungan lebih kebudidaya ikan daripada main bola, daripada main-main bola. Oh iya penasaran nih mas, kenapa sih gak membudidayakan ikan di kolam aja mas Habib? Kenapa harus di sungai gitu? Karena saya melihat ikan di sungai daripada di kolam itu lebih gurih. Lebih gurih di sungai daripada di kolam. Dan untuk secara daging kualitasnya lebih baik. Jadi untuk bentuk tekstur dagingnya itu lebih keset, lebih tebal kayak gitu. Mungkin karena ikannya happy tinggal di sungai ya, jadi makin enak dagingnya. Eh bos, ternyata ide memelihara ikan di sungai ini muncul tidak sengaja. Ide ini muncul saat Habib melihat sungai di kampung halamannya di Yogyakarta yang mengalir langsung ke persawahan. Terus kepikiran deh buat memelihara ikan di sini. Sekalian bisa jadi pupuk organik nih buat sawahnya. Mantap! Menemukan tempat yang sempurna, Habib pun mulai merakit rangka bambu dan jaring di badan sungai sepanjang 35 km dan lebar 3 meter ini. Terus jadi deh kolam alami buat ikan-ikan nilainya. Mirip keramba ya bos? Kalau untuk segi operasional lebih enak di sungai ya, gitu. Karena satu, kita tidak membutuhkan terlalu banyak air, banyak modal untuk membangun kolam. Jadi kita cuma setidaknya bikin karamba aja sih. Eits-eits, tapi jangan dikira semuanya serba mulus dan mudah bos. Di 6 bulan pertama saat menjalankan bisnis ini, Habib nyaris bangkrut. Penyebabnya, karena kurangnya ilmu pembudidayaan ikan. Alhasil, banyak ikan hasil panennya yang mati saat pengiriman karena kekurangan oksigen. Yah, rugi besar deh saat penimbangan. Yah, wajar sih. Namanya juga waktu itu masih pemula. Belajar dari kegagalannya, Habib pun menggali ilmu budidaya ikan dari mana-mana bos. Termasuk berguru pada kawannya yang sudah lebih dulu sukses berbisnis ikan. Hasilnya, bisa dilihat nih bos. Berjalan satu setengah tahun, bisnis ini mulai berbuah manis. Kini, Habib sudah memiliki sekitar 6 hingga 7 kuintal ikan budidaya. Wah, jempol mas Habib. Jadi, ini bos, untuk ikan nila yang kita supply. Dengan bobot 250 oz. Berhari kita panen, minim 2 tinggal untuk 1 karambah. Jadi, siapa yang mau work trip, bisa langsung datang ke sini. Wih, keren. Sehari 2 kuintal, cuy. Emang sih, ikan nila merah berbobot 250 oz banyak banget permintaannya. Karena, inilah berat paling ideal ikan, biar rasanya mantap saat dimasak. Nah, setiap hari, ikan peliharaan Habib diberi makan pelet sehari 2 kali. Campurannya mantap nih bos, pakai daun papaya. Wih, sehat dan kaya serat ya. Kini, Habib sudah mampu melayani permintaan sejumlah restoran, kedai makan, juga pasar. Pengiriman ikannya juga sudah meluas sampai kota kudus, bos. Kalau di total, ada sekitar 20 tempat yang sudah ia supply. Jaringan bisnis ini, Habib bangun melalui komunikasi intens dengan para customer, juga rutin berjualan dan mengunggah promosi di media sosial, bos. Tuh, benar ternyata, ikan peliharaan Habib lebih jos rasanya. Pengen ngicip juga, sekalian mau jumpa idola sepak bola, bisa kok belanja langsung ke sini. Harganya pun bersahabat bos, mulai dari 26 ribu rupiah aja per kilo. Jadi penasaran nih, berapa omset yang didapat Habib tiap bulannya? Kuih, kita tanya langsung. Kalau omset per bulan, per bulan itu bisa lebih dari 30 juta. Pantos aja Habib betah dolanan ikan di sungai, cuannya gede bos. Nah, ada catatan nih, kalau bos-bos di rumah pengen pelihara ikan juga di sungai. Jeli memperhatikan cuaca dan siap-siap antisipasi hewan liat yang bisa memangsa peliharaan kita. Kita cuma antisipasi kalau waktu hujan deras aja. Kita jadi cuma memantau itu, supaya nggak terjadi air meluap. Kalau untuk hewan, kita kasih atasnya itu jaring. Siap Mas Habib. Tuh kan bos, semua masalah pasti ada solusinya. Jadi sekarang, yuk kita kumpulin niat dan tekat aja dulu, biar bisa dan berani buka bisnis sendiri. Eh, ada mimpi keren nih di Benak Habib. Ia bercita-cita menyulap kampungnya sebagai kampung budidaya nila sehingga bisa menjadi kampung wisata. Wih, cakep Mas. Semoga segera terwujud ya. Ntar kalau udah jadi, kita mampir lagi ya Mas Habib. Bagi siapa saja yang mau jadi reseller saya, bisa datang atau kunjungi langsung di Kudangi Wa AJK. Tentunya, ikan berjamin berkualitas, bernutrisi tinggi, harga terjangkau. Yang penting, cuan bos. Sub indo by broth3rmax